Banyak kayak misalnya band-band yang terus cukup posesif gitu antara satu sama lainnya Karena kita gak bisa memaksakan semuanya bisa kita lakukan diran gitu Abis itu saya bikin lagu, gue sama Nino ini patungan taksi Jadi itu hari-hari kita tuh Basically Isyana tipe lo gak? Jujur gak Bosan sama dia, gue gak pernah Tapi tertarik sama perempuan-perempuan lain Ya pernah You see this ring that I carry, you'll see it again on the day we get married He's okay Tapi udah lockdown itu gak kena Baru terakhir terakhir Bener 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 Jadi gak show ya jadinya ya Bikin konten gak? Hah? Engga Udah masih juga bikin konten Gak boleh Udah gak ada yang nonton, syair Emang lu berapa kali kena? Gua kedua kali Tapi yang pertama kan gue kena tuh Apa namanya gue bikin konten kan Langsung orang panik Oh gila kena-kena covid segala macem Balik modal gue Lumayan ya 2 bulan ya say Becendal ya say Oke jumpa Sambut sama-sama aja daripada ngomongin copy time Bikin kita pusing karena kita berharap pandemi akan segera berubah menjadi endemic Yes, please welcome Rai Pudra Hi, hello Apa kabar sih? What's up, apa kabar? Gila Rai ya Baik, alhamdulillah sehat Kayaknya 16 tahun, 18 tahun gak jumpa sama Rai loh Engga sih kan? Rakyat tuh jumpa nih Trax FM Engga, 17 Ember Berarti sudah 17 tahun dia di dunia musik Indonesia Gua tuh dari Ran dulu masih pipi 15 tahun sih, Ran lebih tepatnya 15 tahun Iya, 10 tahun kan Iya Terus Nino jadi penyiar Trax juga Barang-barang Akhir Ketemulah sama mereka-mereka ini Pokoknya masih baby boy banget sekarang Wow, udah punya baby kan? Udah punya anak gue umur 5 Anak berapa? Satu Istri? Satu Ya, anak unang Ya, anak unang Ya, sepatu gak salahnya Anak unangnya Sepatu? Sepatu berapa? Jadi kalo ruffle, kalo ini ya Apa sih namanya sebutannya? Ruffle Ruffle sebenernya sepatu, Jordan Itu pasti diem mulu Dari dulu ikutan ruffle-ruffle kan Jaman dulu sama Tyson Sampai sekarang Siapa sama siapa? Gak enak ya? Jadi kayak gini Australia nih Udah lama loh ada yang sama Tyson Suka sepatu juga kan Dulu Iya, kita suka ketemu kalo ruffle-ruffle kan Sampai alhamdulillah sekarang udah dikasih-kasih terus Jadi Udah dapet terus ya? Iya, udah dapet terus Alhamdulillah 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 Terhasilkan kan gitu loh Ya amin Rahasianya Jangan terlalu posesif Oh wow Iya soalnya kan banyak kayak band-band yang terus cukup posesif gitu Antara satu sama lainnya Oh lo gak boleh bikin ini di luar bikin apa gitu Kayak akhirnya ada hasrat-hasrat yang terpendam Betul Yang terus kalo itu tidak dikeluarkan Iya Lama-lama bisa bubbling terus jadi Pecah Jadi taking bomb ibaratnya gitu Sedangkan kita bertiga Kita gak begitu posesif Misalnya kayak Nino bikin group producing gitu Amalale dan Ilman gitu Gua bikin proyek solo gua Asha juga Apa misalnya punya bisnis-bisnis Atau dia bikin producing group juga sama temennya dia Handi gitu Kayak yaudah gak apa-apa gitu Karena kita gak bisa memaksakan semuanya bisa kita lakukan di run gitu Karena run itu ibaratnya kayak mixed juice lah gitu Kayak misalnya nanas, pisang, mangga gitu Nah kita semua punya flavor kita masing-masing Yang kalo jadi mixed juice enak Tapi terkadang ada waktu-waktu dimana kita mungkin pengen ngerasain mangganya doang Pengen ngerasain pisangnya doang, nanasnya doang gitu Ya gitu Jadi alhamdulillah kita dengan ketidak posesifan itu Malah ya sejauh ini langgeng Dan kita juga tau kemana pun kita pergi Kita bertiga masing-masing tuh pasti juga Ada embel-embel runnya juga gitu Orang udah lebih tau gua sebagai rairan gitu Jadi itu kayak secara tidak langsung kan itu Advertising untuk runnya sendiri juga gitu Kita melakukan proyek-proyek sendiri Tapi embel-embel runnya akan selalu hadir di kita juga Betul Tapi kayak lu pada ada ketakutan juga gak sih? Kayak misalnya udah nyaman banget nih dengan kesibukan masing-masing Masing-masing Terus malah mau balik gimana tuh? Akhirnya lupa pulang Nah itu dia enggak sih kayak Insya Allah apai kapanpun run akan selalu jadi rumah kita gitu Dan kita berusaha untuk jadi orang-orang yang ibaratnya kacang tidak lupa kulitnya Ibaratnya remember the earth you step on Ingat bumi yang kau pijak Ingat bumi yang berpijaksnya Iya kan Jangan lupa diri Bener Justru sebenernya kata orang malah bagus begitu Jadi enggak Enggak apa namanya itu lagi itu lagi Iya Kalau run sendiri gimana? Mungkin kalau Jadi gue kan Gue Asta sama Nino ya Gue sama Asta tuh Kita bertiga emang satu sekolah Dari SMP SMA tuh satu sekolah Tapi gue sama Asta bahkan Satu angkatan Nino tuh dibawah kita satu tahun Iya kalau gue sama Asta tuh emang dari SMP dan kita sering banget satu kelas gitu Jadi gue emang bener-bener udah main ke rumahnya dia mulu dari SMP gitu Jadi temen-temennya dia adalah temen-temen ya kita temen-temen gue juga Walaupun ya temen-temen Nino juga Juga apa kita kenal juga Karena di SMP SMA kita enggak begitu ada senioritas SMA mana? Alizar ponok labu Gitu enggak ada senioritas jadi kita kenal-kenal juga Tapi secara alamiah ketika pas udah selesai kerja atau apa Ya kita biasanya ke temen-temen kita masing-masing gitu Walaupun ya gue sama Asta terutama temennya tuh Berarsir lah gitu maksudnya kayak temen-temen gue juga banyak temen-temen dia Jadi ya gue sama Asta lebih mungkin lebih sering hangout dibanding sama Nino Karena kalau misalnya temen-temen SMA kita lagi ngumpul gitu Yaudah gue ketemu Asta juga gitu Jadi Nino paling enggak cocok diantara kalian? Oh gue sih beda Jangan, enggak dong Beda, beda Tetap beriangkatan Sat Iya Tapi kan juga yang penting kalian tetap kompas Amin, amin Ya udah kayak keluarga sih Udah kayak kakak adik gitu kayak Nino Masa Kalau kayak keluarga berarti berantem pun kayak keluarga gitu? Iya kadang-kadang Ya kita jarang ya berantem yang ampe gimana-gimana gitu Berantemnya Cocok sering? Maksudnya kalau bikin musik nggak cocok? Iya paling kan urusan ide gitu Iya Oh liriknya menurut gue bagusan ini Menurut Nino bagusan ini Terus ya biasanya tapi kita tuh musyawarah aja Musyawarah mencapai mufakat gitu Jadinya voting Iya karena untungnya bertiga nggak genap ya Jadi kalau misalnya satu pilih A, satu pilih B Yaudah Yang satu ini Biasanya siapa tuh yang satu itu? Ganti-gantian Karena idenya kan tergantung misalnya ini lagi idenya siapa dengan siapa Terus yang satu jadi tie breakernya lah gitu Jadi penentu gitu Karena sebenernya kata beberapa orang berteman bertiga tuh sebetulnya kurang ideal loh Karena kadang-kadang tuh pasti harus ada satu yang left behind jadinya Kalau di kalian gimana? Karena misalnya ya tadi kan pemilihan voting aja Pasti kan ada yang dua kesini satu sendirian gitu Dalam berteman sendiri gimana? Nah yaitulah proses pendewasaannya Ya udah 15 tahun harusnya semakin kesini makin Yang awal ada dong Yang awal mungkin kayak yang satu ini Yang pundung ya pundung Baper gitu Tapi ya Gini lama-lama kan kita berpikir ya Intinya semuanya pasti Kenapa ampe cek cok itu? Karena maksud hatinya baik kan Kita mau memberikan yang terbaik Bagi si band kita ini gitu Bagi runnya Jadi ya udah Ketika idenya gak kepilih pun ya it's for the best gitu Karena Ya pada ujung-ujungnya itu biasanya Karena maksud baik Iya Jadi ketika yang Walaupun tadinya agak baper gitu Lama-lama ya kita bisa mengerti juga bahwa ya Mungkin emang kalo dipikir-pikir Itu keputusan yang terbaik sih gitu Baik-baik Baik-baik Pantusan bisa sampe 15 tahun Bukan Amin Tiga gitu personal kalo misalnya Yaudah deh gak kepilih Ini dua nih cocok nih gitu kan Satu gak kepilih Yaudah gak apa-apa Tapi nulis-nulis story Di Instagram Aduh aduh Hashtag ya kan Mendingan gue sendiri aja je Aduh Ada yang kayak gitu kan Gak tau sih gue Gak bisa diomongin ke temen-temen Tapi akhirnya curhatnya sosial media Mungkin jaman lu di barusan lu lu ada sosial media say Ada radio say Oh iya Nanti jadi bahan materi siaran Nah kita bertiga tuh soalnya Kan biasanya dalam band tuh ada leadernya Ada yang menonjongnya Lu leader lu siapa sih? Gak ada Kita bertiga-tiganya Alfa Gitu Kita bertiga-tiganya Alfa Gitu Gitu Semua Alfa Alfa plus dancer Jadi yang tiga Luna Maya Yang cio-cio Alfa Yang cio-cio plus dancer Iwet sama Edric ya kan Oh jadi gak ada leader Gak ada leadernya Dari awal kita enggak Yaudah kita bertiga leader Kita bertiga Alfa Gitu Jadi ya ganti-gantian aja Mana yang Ya itu tinggal ide-idean Dan musyawarah Terus voting Biasanya untuk Menentukan ide mana yang kita Kita terima Gitu saat ini Jadi enaknya gitu Oh Eh Tapi kalau misalnya Di review Iya Pas awal-awal nih akhirnya Kan lu pada kan beda Apa namanya beda angkatan ya Akhirnya bertemu Dan akhirnya Bilang yuk kita Nge-band bareng tuh gimana tuh? Nah kalau gua Masta Bahkan dari SMA Sebenernya gitu Punya band bareng Tapi terus Pas lulus SMA Temen-temen band kita nih Semuanya kuliahnya pada mencar Ada luar negeri semua Masalahnya Ada dua di Jerman Satu di Singapura Satu di Inggris Yaudah Secara Temen-temen anak orang kaya Cucu ya Cucu ya Bubar jalan lah itu bandnya gitu Terus gua sama Asa Yang tersisa kan di Indonesia nih Karena gua kuliah di UI Asa di Binus Walaupun Asa juga Binus Internasional Tadinya dia harusnya keluar negeri juga Gitu Gara-garaan gak jadi? Iya gara-garaan Jadi tapi sebelum itu Kita terus Ada satu acara Sekolah waktu itu Kita nge-band terus Ketemu Nino Nino baru suka bikin lagu Terus eh gua mau bikin Eh gua lagi suka bikin lagu nih Baru suka gitu Gua mau ngerekam-rekam Dimana ya Asa Emang dari dulu punya Home recording Gitu 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 Iya Soalnya coy Gua urut-urutnya nih Dia Binus Ya kayak Binus Internasional Iya kan Dia mau keluar negeri Dia amalah gak penting Belah gak penting Belah gak usah Demi band gua Terus dia gitu Di rumahnya Di rumah itu loh Tahun itu loh Iya Lu gak nyadarnya dia orang kaya Hahaha Dia dulu suatu-satunya yang Udah punya mobil duluan Maksudnya Dari keluarganya dikasih mobil Terus punya home recording Gua sama Nino dulu Kalo misalnya tiap abis Bikin lagu di rumah Asta Gua sama Nino tuh Gua rumahnya dulu di Duran Tiga Di Mampang Rumah bokap nyokap gua Terus Nino tuh di condet Gitu Nino anak condet Oh anak condet Nino Rumahnya di condet Nah selalu Asta kan rumahnya di bangka dulu Wah Kesenjangan ekonomi sosial guys Berbeza Berbeza guys Selalu abis selesai bikin lagu Gua sama Nino Ini patungan taksi Jadi kan lewat Gua lewatin Mampang dulu Gua turun disitu Terus gua bayar disitu Terus Nino lanjut Gitu Hari-hari kita tuh selama pas Pas awal banget 2005-2006 Kita bikin lagu Tiap hari tuh Udah kerjaannya kayak gitu Pulang kuliah Kita ngumpul di rumah Asta Bikin lagu Terus Patungan taksi buat pulang Terus besok pagi kuliah lagi Selesai kuliah ke rumah Asta Gitu aja selama setahun Kalo Nino kuliah dimana? Nino dulu sempet kuliah di UPH Oh beda Oh beda Bebeza Bebeza Kalo condet ya Shay Keren Sempet kuliah di UPH Tapi dia gak Gak kelar Gak kelar Soalnya jauh ya Dulu kayak Dia paling PR tuh Ya jauh dong Narangat sama condet Udah Dia paling PR tuh Waduh gak sanggup gua gitu Akhirnya Dia gak kelar Yaudah Terus sempet Dia ngelanjutin di London School juga Tapi gak kelar juga Gak kelar juga Sama cewek gak gue denger Kayaknya gak kelar tuh dia Aduh Alhamdulillah Tapi sama yang sekarang ini Insya Allah ya Amin amin Peren datang kesini juga Oh oke Nulis buku kan ceweknya Traveller juga Gitu Yang ini insya Allah Mudah mudahan ya Kita doakan semua ya Iya Iya semoga ya Shay Alhamdulillah gue udah nikah Udah punya anak Asta udah nikah juga Emang sesuai urutan Semuanya Jadi Run kan Raih Asta Nino Raih duluan Raih duluan Di klausul kontrak emang Emang ada Sesuai dengan kerja ya Oh gitu Jadi kalo pemberitaan ke media-media tuh gantian Gak ada yang tabrakan gitu Betul Kalo promo Bener 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 Setuju setuju Tapi ngomong-ngomong sih Asta masih tinggal di bangka Anjir masih pengen tau aja Tiba-tiba gue gampang disini ya Allah Kopita 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 Aduh Aduh Dan banyak lagi deh Tapi siapa yang menurut lo paling Pasti semua juga keren Karena kan proyeknya pasti You guys Give the best effort Pasti kan Tapi if you guys Really have to pick one gitu Mana menurut lo Project yang bener-bener Unforgettable Untuk run atau gue solo Lo sendiri dong Iya sendiri dulu deh Oke Gue sendiri Aduh Satu aja ya Satu aja Gak boleh Gak bisa lebih Gak bisa Susah nanti baper Enggak lah Enggak 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 Ayo yang nonton Yang udah pernah kolaborasi sama Enggak Karena kan pasti ada reasonnya Kenapa itu Unforgettable Oke Mungkin kalo untuk yang solo project gue Untuk gue featuring Isyana Saraswati Karena pas gue waktu itu Kolaborasi sama dia Itu dia baru mau ngeluarin album Jadi gue Justru dia belum Belum Meletek Belum Keluar album Aduh Rai bahasih meletek lo say Gak sangka mas Rai Ternyata gengin kita ya wong Kita sama Jadi Isyana Iya dia belum keluar Nah terus Gue kan cuman dikasih tau Tapi ini nih anaknya gitu Terus gue liat videonya Wow Dia kayak main piano aja Jago banget ya Ini juga bagus gitu Terus ketika ketemu di studio Untuk rekaman Juga Apa Yaudah gue nge-take Abis selesai nge-take Terus dia ngelanjutin Ngaransman si lagu itu Kau adalah kan Dulu gitu Terus dia ngaransman lagu itu Gua suka tuh Kau adalah Biasanya gini Kalo misalnya Musisi-musisi yang lain Biasanya tuh Kayak Oh ininya tuh gue Gue kepengen di apa ya Dibikin lebih Lebih grande Lebih apa gitu Kayak cuman Cuman kita bisa Gak ngasih Kisi-kisi doang gitu Kayak Oh gue Rasanya pengen diginiin deh Pengen digituin Ke arrangernya gitu Kalo Ishana Dia Oke Aku mau mainnya Kayak gini ya Langsung dia mainin gitu kan Yang bener Sulit gitu kan Terus Yang orang lainnya Jadi kayak ngeliatnya Ya mau gak mau gue harus Menurutin dia Karena dia bisa Dia bisa mengkomunikasikan Dan bisa mainin juga Gitu gak Kalo kita kan mungkin Gue cuman kayak Oh gue pengen ininya Bikin lebih ngebeat deh Pengen bikin lebih hype gitu Kayak kayak Kita cuman ngasih Gambaran-gambaran doang gitu Dia bisa Bisa mainin Dan gue ngeliat itu tuh kayak Oh oke Ini anak Ini anak jenius nih Musiknya gitu Jadi gue kayak langsung Waktu lo ketemu itu Project itu Lo masih single atau udah nikah? Udah nikah Oh sayang banget Kalo gak anda pasti Wow Karena gue tau Nindo Kan darah musik lo tinggi Lo ngeliat cewek-cewek yang Oh tapi kan kadang Belum tentu juga Kalo terlalu sama bidangnya Oh justru? Belum tentu ya? Iya gak sih? Kaya malah jadi saingan gak sih? Ngomongnya itu lagi Itu lagi Iya ngomongnya itu lagi Dunianya itu lagi Terus kayak malah jadi Apa ada peer pressure Satu sama lain gak sih? Kayak saingan gitu Temen-temen lo aja semuanya Udah pada musik juga ya Tapi kalo musik nih Isyana tipe lo gak? Hmm Jujur gak Oh iya? Iya Wow Masa sih? Emel apa? Gua tau dia Siapa? Lo pasti Melanie Richard Yang agak jagger-jager gitu Hei gue sama dia udah Kalo emangnya naksir gue Udah di luar aja cuy Gokil lo Yang tipe lo siapa? Kalo Isyana gak tipenya? Gak gini ya Gua kalo Selebrity Selebrity Iya bukan dia Bukan dia gak cantik Gelas Tapi gua Celebrity crush gua Iya lu siapa sih? Selama ini Dari dulu Ampe istri gua tuh Ampe sempet awalnya Tau dan sempet Apa ya Cemburu-cemburu gak penting gitu ya Padahal gua mana juga Ya gak mungkin sayang gitu Is gak mungkin Iya Siapa? Dari pengalaman pribadi Capa? Eh Enggak Celebrity crush gua itu Nadia Uta Galung Oh wow Oh wow Yang mainnya sama gajah-gajah ya Hahaha Ya kan bener kan Gua dulu pernah Nature gajah ya kan Iya Dan istri gua juga Emang bergerak di Bidang pendidikan lingkungan hidup Oh sama Makanya gua juga jatuh cinta sama istri gua juga Maksudnya Walaupun gua udah kenal sama istri gua Dari kita SMA Kita pacaran dari SMA Dari umur 16 tahun Hah? Tunggu wait 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 Lu pacaran sama istri lu dari? 16 tahun Gua 34 sekarang kita barengan Jadi berapa lama pacaran? 18 tahun dong SMA Kawin? SMA Kawin? Berapa tuh? Udah berapa lama kan sama-sama? Dari 2003 Aduh 19 tahun 19 tahun 19 tahun sama-sama 19 tahun sama-sama 19 tahun sama-sama Wow luar biasa Wow Tadi apla saudara-saudara sekalian Waduh Aku balik ngobrol ya Gimana supaya gak bosen mas Hahaha Nah Apa ya Wow hebat sekali anda Gini menurut kita ya Ketertarikan terhadap lawan jenis itu Natural Alamiah Manusiawi Gitu Kita sampe kakek-kakek Nenek-nenek juga pasti Pasti ada Ketertarikan dan kegaguman Terhadap Lawan jenis gitu Mau dari guanya Mau dari dianya Tapi kan Apa yang kita lakukan Terhadap perasaan tersebut Yang bisa jadi benar Jangan follow up di DM Cong Lumah Hebo deh Hahaha Yang bisa jadi benar Itu yang bisa jadi benar Atau salah Ya Selama tidak Kelewat Terus maksudnya gini Kita juga Apa Terkadang Terkadang kita berteman Seseorang Ya Diawali dari kekaguman Atau ketertarikan gitu Pastinya dong Dan Terkadang kalo emang Maksudnya baik Dan orangnya Pada dasarnya baik Ujung-ujungnya Di pengalaman kita Bisa beneran jadi temenan gitu Bahkan misalnya kayak Gua gak Gak munafik deh Misalnya ada beberapa temen cewek gua Yang awalnya Karena gua Karena gua Ada Ya ada attraction sama dia Ataupun misalnya dia Ada attraction sama gua Tapi Ya karena Apa Karena kita juga Tau batasan-batasan Dan tidak membawanya ke arah Yang berbahaya Lama-lama ujungnya Ya dia bahkan Gua bisa ngenalin istri gua juga Dan terus Mereka jadi temenan juga gitu Ya udah Tapi kan kenalan ke istri Gak jaminan sayang Aduh Gitu Jadi Jangan kompor Jangan kompor Melayu Ricardo Udah cukup Jadi gua kalo misalnya dibilang Jadi Bosan Sama Dia Dan ketertarikan sama orang lain Itu dua hal yang berbeda Gua Gua kalo ditanya Gua kadang-kadang sering Ya Apa lu pernah bosen sama Dila gak sih Nama istri gua Selama itu kan Dila gitu Jujur ya Bosan sama dia Gua gak pernah Tapi Tertarik sama Apa Perempuan-perempuan lain Ya pernah Pasti-pasti Beberapa kali Maksudnya Tapi gak DM kan Enggak Belum jaman social media Belum jaman Wah Tapi tuh Istri lu Jadi Inspirasi Buat lagu-lagu lu juga gak? Iya lah Pasti Lagu-lagu Ran tuh Dulu banyak banget yang Isi-isi rap gua tuh Kayak jadi doa gitu Maksudnya kayak gua bilang Gua ngomong di rap gua Contoh-contoh-contoh aja Langsung deh Contohnya ya Yang lagu mana nih? It's okay pelan It's clear now That I like you You're the only one that I really fell into You know I like to act a fool And I think I love you But that's the truth girl You're so damn smart But your tears baby That breaks my heart Seeing you cry Soon I hope we live in the new apartment Ada gua ngomong gitu di Di rap lagu Mencuri hati Blan gitu Soon we will live in the new apartment Soon I hope we live in the new apartment I text you from a blackberry How much I love you Oh very You see this ring That I carry You'll see it again On the day we get married Oh Gitu kayak Gua bilang gitu Nah itu ternyata Ternyata bener Berapa tahun abis gitu Alhamdulillah kita nikah Dan terus kita Tinggal di apartemen Setelah itu Jadi gua kayak Banyak banget lagu-lagu orang yang Terus jadi doa Malah kayak Antara doa Atau ya Gua jadi Memanifestasikan itu Gitu Gua jadi penasaran juga deh Dengan lu Pernah gak sih kayak Bikin Eh babe Sayang ini lagu buat kamu Sebenernya Pernah sih ada satu lagu yang Gua emang Ada Dan itu malah gua bikinnya Pas gua umur 16 Dulu Oh wow You're first inspiration Nah judulnya The Inspiration Oh my god Judulnya The Inspiration Jadi tulisannya D D Koma atas inspiration D nya itu Karena namanya dia Dila Oh wow Gitu Udah Terus 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 waktu itu gua mainin Pas dia lagi Ulang tahun Sweet 17 Dia Gua mainin itu Umur 17 udah dikasih lagu Kita dikasih masalah Metu cowok-cowok Itu Akhirnya tapi jadi lagu run Gitu banget sih Kita masukin jadi lagu run Ada di album pertama kita Ada Kalau search di Yes 45 apa gitu-gitu Ada The Inspiration Oke sekarang gua mau nanya Siapa perempuan selain Dila yang pernah Menjadi inspirasi lagu lu Kan tadi kan lu bilang tertarik sih pasti pernah Asal kan gak di follow up Dan lu tau batasnya Tapi Kan namanya Lu kan orang kreatif Lu musisi Lu harus selalu mencari inspirasi yang bisa Mengasah terus kemampuan lu dari dalam kan Siapa perempuan Siapa Eh jangan-jangan lagu gajahnya sih Lu selain Nadea Utagalung Lu selain Nadea Utagalung tau Iya Bisa jadi Kirain Apa gitu ya inspirasinya Ternyata Nadea Utagalung Siapa perempuan selain Dila Istri lo Yang pernah menjadi inspirasi juga Di lagunya Ray Atau Run Single pertama Eh sorry Single terbarunya apa cuam Judulnya Judulnya Mata-Mata Mata-Mata Gua terinspirasi Mata-Mata ini Dari Netizen Oh Gossip itu kalo buat Netizen Indo Adalah info atau fakta yang tertunda Dari Indonesia Untuk penyanyi solo cowok Yang Yang Nyanyi juga Atau nge-rap juga Dan nge-dance juga Gak ada gak sih Ini Siap Yang Terima kasih.